Hai selamat siang Om ini ada kehadiran motor baru Kimco like atau saya bilangnya saluto versi Kimco jadi kalau secara bentuk memang inilah yang paling mendekati saluto sih kalau pendapatnya cuman kalau dibanding saluto ini sepertinya lebih besar karena kan dia 150cc kalau saluto 125 ini pespa saya yang LX kemarin Om ya 125 itu si Adel masih dipakai kalau Adel tiap hari walaupun enggak pernah jauh sekarang bawa baterai jauh-jauh enggak efisien secara waktu Oke saya kali ini mau ngebahas review si Kimco like 150 nudi 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 itu adalah sistem konektifnya Kimco jadi kalau di yang makan dia ada konektif ke handphonenya Kimco ternyata udah lebih dulu dari dulu dia jadi ini full digital jadi ini atas ada full meter bahwa ini kilometer per hour ini kilometer per hour juga kilometer per hour ini odometer kalau kita pencet ada trip A trip B ini oil change jarak jadi jarak yang udah ditempuh sama oli yang dipakai ini ada belt jarak tempuh belt balik kodo lagi di sini ada indikator banyak Om ini send kiri ini lampu jauh ABS Om ya ABS nya dual channel ini injeksinya dia kalau nyala dia mati kalau service nanti ketip di sini dan ini send ke kanan tampilan ini Om sorry ini ada mode ada juster ya tampilan ini ini bisa dirubah-rubah nih tapi kita harus install aplikasi Kimco nya dulu namanya node Kimco node jadi nanti aplikasi kita bisa rubah ganti wallpaper ganti muka kita bisa yang ini bisa connect juga ke GPS jadi kalau belok kanan belok kiri di sini dan kalau ada WhatsApp atau pesan masuk bisa juga terbaca di sini dari sini Om itunya sistem perubahannya ya Om ya tapi ini harus install dulu Om oke lampunya bisa mati bisa senja doang bisa hidup lampu utama nih lampu utama kalau hidup seperti ini Om sama kayak Pespa ya jadi yang bawah yang hidup ya kalau lampu jauhnya dia atas Oke ini bisa mati Om lampu utamanya Om bisa mati dan senjanya bisa hidup senjanya juga udah LED Om ya LED Oke banyak banyak dia depan belakang pakai ring 12 ABS dual channel by Bos Oke kita cek kok kokpitnya dulu juga jauh nih sen ke kiri sen kanan nih klason ini stater oke nih lampu senja nih off senja lampu utama hidup oke lampu jauhnya ada dimer jadi kalau ke bawahnya pasing kau ya posin pasing ya tuh pasing ini manjer Oke jadi dia pasing nyala deh Oke gitu ya Oh sorry kalau dia mau hidup dia harus hidupin dulu om kalau mau dipanjer nah tuh ya baru hidup tuh baru hidup ya kalau pasing otomatis hidup karena kalau pasing nggak perlu ini dihidupin dia udah pasti terpasing nyala tuh oke ini saya matiin dulu suara mesinnya seperti ini om nih kasihnya timpo ya harus ya suara mesinnya masih pakai pendingin non-radiator saya bahas di depan dulu aja om kokpit jadi kokpit udah saya jelasin panel panel disini udah saya jelasin ini kuncinya begini om modelnya om jadi dia ada kunci magnet kunci magnetnya itu kalau cara nutupnya dia pencet ya om nah tuh ya tuh jarang dipakai nih batin yang jamananya jadi agak sedikit seret kalau buka nih kayak gini begini ya nah terus disini ada buat buka jok buka jok kesini oke terus di tekan push kesana entah buat apa ya kalau dulu tuh dia buat buka ini kalau buat Kim Kotren itu dia buat buka tanki bensin karena tanki bensinnya ada disini nih kalau Kim Kotren ini kalau disini nggak pakai nih jadi hanya buat buka jok aja ke kiri oke bisa di kunci setang juga oke bisa kunci setang ke ini nggak ya saya buka dulu nih tempatnya ke kunci nih kanan bisa nggak ya coba bisa nggak pengen tau aja oh nggak bisa dia hanya ke kiri aja majestangnya oke ini bahas kunci disini ada panel kayak pespan yang ada box oke di dalam nggak ada USB nya ini bisa buat naro rokok atau handphone sepertinya mau disini nah buka tanki bensinnya disini om tanki bensinnya ini dibuka om ini harus cabut kunci om harus cabut kunci karena dia ada kuncinya disini jadi ini harus cabut kunci ini kapasitas tanki nya besar om tadi saya ngisi 6,4 liter tuh saya ngisi tuh 80 ribu lebih pertama tadi saya ngisi 6,4 liter trip nya udah saya kosongin nih om karena saya mau tes BBM nya full to full seperti itu om nah ini jadi ngisi bensin disini om nggak perlu turun kalau di Pertamina kalau di sel sih wajib turun oke gitu om ya tampilan depannya emang ini motor mirip saluto loh saya bilang di lampunya shape-shape nya juga mirip sih walaupun ya tetep ada perbedaan tapi yang paling mirip ini walaupun depan sih om ini suspensi depannya gede om 33 mili om eh 30 atau 33 ya kayaknya 30 atau 33 sebentar nanti saya ukur deh pakai sigmat deh kayaknya antara segitu om ini ini lebih gede daripada ini ya ini kan kalau bebek kan paling standar 26 ya kalau nggak 30 33 ini dual piston ABS ABS nya by Bos marknya Bos ya ABS nya di depan pakai sensor bukan kabel speed tapi sensor ya kabel sensor motor sampilan sininya om kita ketengah sedikit ya ini sini deck nya deck nya lega ya siri khasnya motor Kimco ini bisa bisa artinya agak selonjor ini lega nih ini plastik ini juga plastik tapi ini yang di cat ini nggak di cat gue di kasar ya kayaknya akinya di bawah sini deh nah ini joknya nih om nih kalau pendapat saya joknya yang jelek om warna kremnya disini harusnya ini hitam kremnya disini cuman ya seleranya kesat kayak gitu mungkin desainnya ini miripest van ya om nah tuh gitu ya miripest van jadi gantungannya nggak ada disini om disini nggak ada gantungan oke ini tampilan bodi nya dari samping nah ini tampilan bodi nya mesinnya yang powerful 150cc belakangnya juga double disk bukan tromong double piston juga ini suspensinya bisa di adjust di adjust ya tinggal diputer mau empuk ini taruh di middle deh taruh di tengah tuh kalau mau di empukin tinggal diputer kesini ini pakai arm kenal potnya nggak nggak model copot ya jadi fix ini oli nya kalau nggak salah 1 liter apa 0,8 saya kurang paham nih coba kita lihat oli nya oli nya 0,8 ternyata kalau ceng 0,8 kalau full 0,9 jadi kalau turun mesin 1 liter lah anggap lah kalau penggantin 0,8 ini mesin 150cc nya Kimco basic nya mirip lah dengan Kimco Trend yang 125 itu teman ini cc nya lebih besar jadi tenaga juga lebih gede cuman ya kalau mau lihat ini bagus sih saya juga pakai produk sendiri tuh untuk Kimco bahannya 12 depan belakang ring 12 ini juga sudah full LED nih om semua full LED full LED ada aksen chrome nya jadi kesannya ya cakep ya kita buka ini bawah jog nya wah lega om disini ada part USB buat ngecas ternyata aki nya disini om jadi tadi itu kalau ini dibuka ini bukan buat aki itu buat ngecek taggy bensin api nya disini om bisa cuci om jadi masih basah jog nya tebal banget cuman ini motor punya kelemahan kamu dapat ya posisi jog nya kesini terlalu pendek jadi ini wajib di latex sih nanti saya latex biar agak lebih tinggi jadi lebih nyaman kalau sendiri sih gak masalah saya bisa menggurus sedikit jadi kaki enak cuman kalau boncengan kan harus bersiring dengan belakang ya jadi saya harus agak maju pendapat saya ini dari sini ke sini ke pendekan jadi saya mau kasih busa latex biar lebih tinggi oke gitu om ya ini behel nya juga besi ini om chrome ini review sedikit aja nanti ada review jalannya satu-satu main pespa juga ada saya review jalan belum saya edit aja oke gitu om ya ini kimko like 150 nudi abs 150 cc dan inilah yang paling mirip dengan saluto kalau saluto lupakanlah om lah itu gak akan masuk ke Indonesia karena harga di Taiwan juga sudah 40 juta lebih hampir 50 ya kalau masuk di sini mau dijual berapa gitu apa ada yang mau beli kalau dijual 70 juta kan gak mungkin oke gitu om ya sambil penutupan nih saya sambil hidupin misinya jadi dia tinggi dulu ya nanti dia turun nah seperti itu karakternya oke kalau ada pertanyaan itu saja nanti saya jawab kalau saya online ya oke gitu om ya terima kasih dan selamat pagi terima kasih